Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Mr. Kim Radiator kali ini kita kedatangan sebuah radiator sepeda motor ya ini radiator Muge kerusakannya terjadi pada pangkal pipanya ini bocor ini sudah kita lakukan pengelasan dan hasilnya seperti ini agak lumayan ya ini belum dibersihkan ini masih baru saja selesai pengelasan seperti ini ini akan menghasilkan kualitas yang lebih bagus daripada kita menggunakan plastik steel atau lem besi atau lem sejenisnya karena ini lebih menyatu ya ini bisa digunakan untuk pengelasan pada semua bagian termasuk pada mungkin pipa apinya ini pipa kapilernya ini ini juga bisa dan kita menggunakan kawat las yang seperti ini kawat las yang sudah ada ada fluknya atau ada ubatnya istilahnya seperti ini ini hasilnya untuk pengelasannya seperti ini ini akan lebih kuat dibandingkan kita melakukan pengeleman seperti itu seperti itu jadi yang kemarin tanya apakah bisa digunakan untuk mengelas pangkal pipa ini bisa sekali hasilnya seperti ini walaupun untuk radiator mobil yang yang tanky atau upper nya itu dari fiber itu bisa tapi dengan beberapa cara tersendiri utamanya dilepas dulu bagian upper nya dulu sebelum dilakukan pengelasan jadi sekian dari musta game radiator semoga ini bisa sedikit membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih